Bismillahirrahmanirrahim seorang Sheikh di Damascus, Ibu Kota Sirian dengan seorang pastur katolik di sebuah ruangan luas di situ dihadiri oleh banyak mahasiswa muslim sama mahasiswa Nasrani dialog agama nih seperti biasa yang Ahmad Didat lakukan sama Dr. Zakinaik lakukan dengan beberapa pastur-pastur yang jelas terjadi dialog nih naiklah si naiklah si pastur ini ke atas podium membuka pembicaraan mengatakan kalian umat Islam ini melarang pengikut kalian melarang pengikut kalian untuk menyembah berhala gak boleh sembah patung, gak boleh sembah pohon gak boleh pakai jimat tapi kalian sendiri semuanya menyembah berhala buktinya kalian sujud menghadap Kaabah Kaabah itu juga berhala, batu bedanya yang disembah oleh orang misalnya patung hewan ini kalian rumah secara akal benar juga gitu kan jadi itu kalian sembah berhala juga sama yang kedua ini jadi saksi bahasan kita kalian mengharamkan babi dengan alasan salah satunya babi makan kotoran sementara saya bisa buat peternakan kata si pasturnya peternakan di Eropa peternakan babi terbesar di Eropa saya akan minumkan susu saya makankan daging sama sayuran gak ada penyebab haramnya sementara kalian umat Islam makan ayam ayam itu makan kotoran ini dua syubhad dua alasan dia ingin menyerang Islam tapi subhanallah Allah selalu menyiapkan orang yang bisa membela agamanya berdiri si sheikh ini mengatakan pastor sudah selesai sudah baik anda tetap di podium saya jawab sementara saya disini karena dia mau berikan petunjuk kepada anak-anak muslim disini ini pertanyaan ringan bukan berat maka dijawablah sama dia dia bilang kalau yang pertama anda mengatakan kami menyembah berhala Ka'bah anda keliru kami tidak menyembah Ka'bah yang kami lakukan adalah menjalankan perintah Tuhan kami sujud menghadap Ka'bah kasusnya perintah bukan tempatnya kalau perintah Allah sujud ke lautan kami sujud ke lautan ke pohon kami ke pohon perintahnya ke Ka'bah Ka'bah itu sebuah rumah dan anda perlu tahu Ka'bah itu kalau merubuh direnovasi oleh umat Islam Ka'bah itu berapa kadar renovasi simbolik saja gitu kan gak lebih daripada itu Allah suruh kita hormati iya Allah suruh kita tawaf iya Allah sujud menghadap sana iya tapi gak lebih daripada itu makanya sahabat Nabi Umar bin Khattab pernah berkata Umar ini orangnya tinggi besar ya kalau dia duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah 2 meter lebih tingginya Umar itu kalau berdiri mungkin seperti pintu ini yang jelas Umar radiyallahu anhu ini itu pernah di musim haji di zaman khilafahnya beliau baru lagi tawaf lewat di depan Hajar Aswad apa kata Umar hai Hajar Aswad dia sengaja mau dengerin orang-orang disitu demi Allah kalau bukan saya melihat Rasulullah s.a.w. mencium kamu saya tidak akan menciummu karena saya tahu kau hanya batu biasa maksudnya apa Hajar Aswad Bapak Ibu hanya dicium titik gak lebih dari itu banyak orang kita saya gak tahu kalau disini ya sampai orang Indonesia ini kalau masuk Hajar Aswad kopianya sekalian dibosa-gosa kenapa Pak wangi ya pastilah wangi sekarang bayangin jutaan orang cium lalu gak dikasih minyak wangi bawa apa kira-kira Hajar Aswad harus pakai akal sehat sunnahnya mencium tapi jadi itu kok itu kata Umar gitu ya ada juga banyak orang-orang saya tidak tahu juga kalau disini ya tapi banyak orang-orang kita masuk ke Mekah Ka'bah bawa gunting gunting kiswahnya Ka'bah bukan untuk tahallul untuk gunting kiswah gunting kemarin ada orang Indonesia itu ditangkap gara-gara gunting orang kan gunting biasanya kecil ya ini besar bawa pulang jadikan jimat soalnya digunting-gunting bawa jimat ini apa kiswah itu dibuat oleh kerajaan Saudi ada tempat pembuatannya di Mekah ada untuk memperindah Ka'bah gak lebih dari itu kok gitu jangan salah ini tapi orang banyak salah fahamin ringkas cerita kita kembali ke tadi kata syihnya kami tidak menyembah Ka'bah tapi kami sujud menghadap Ka'bah dan kami hormatin karena perintah Tuhan kami Allah gak ada alasan lain yang kedua masalah babi sama ayam ini kita lihat bagaimana hikmahnya ya luar biasa jawabannya Tuhan ternyata syihnya ini mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan disatukan dengan masalah hukum syari'i jadi ternyata bapak ibu sekalian hewan yang dimakan hewan yang dimakan baginya itu bisa selain ini penelitian terakhir ya selain bisa menjadi nutrisi buat manusia dagingnya juga bisa mentransfer sifat jadi hikmah kenapa dalam Islam tidak boleh makan hewan buas itu karena bahaya ternyata dagingnya bisa jadi nutrisi bisa bergamuk tapi permasalahannya bisa menjadi buas juga orang itu nah ini penelitian terakhir teman-teman sekalian kata syihnya sekarang masalah babi sama ayamnya kata syihnya coba panitia naikkan babi tiga ekor dipodium dan juga ayam tapi babi dulu tiga ekor ya dua jantan satu betina naikin babi dulu nah babi ini babi ibu sekalian punya sifat buruk nih apa sifat buruknya babi itu jadi babi ini ini kalau di alam manusia ya kalau ada suami istri datang nih kalau manusia nah babi ini dia datang jantan sama betinanya kalau ada jantan lain dia saling merangsang dengan jantan itu jadi homo dia langsang dulu jantan sama jantan siapa yang terangsang duluan itu menggauli betina itu jadi misalnya dia rangsang jantan yang baru nih nanti kalau terangsang dulu jantan ini menggauli betinanya dia dia tumbuh terus yang jantan kembali merangsang dia untuk menggauli betina yang sama ini sifat buruknya babi berbagai sekali jadi ternyata punya selain punya selain punya cacing pita yang mematikan memang dia punya sifat itu orang kalau sering makan babi kecumburuannya hilang gak ada sama sekali cumburunya kata siahnya sudah lihat lihat bagaimana perilakunya babi terhadap betinanya dibiarkan jantan lain menggauli betinanya depan matanya gak lihat turunin naikin ayam kan tadi pastor kasih contoh babi sama ayam kata siahnya naikin ayam ternyata ayam ini jantan sama jantan kalau ada dua bersaing nih yang menang akan dapat betina itu dan betina ini akan dijaga sampai dia mati mana pernah yang bisa mendekati betinanya jantan tuh kalau di ayam dikejar sama dia biarpun dia kalah tetap dia bertahan disitu dia gak akan tinggalin gitu kan kata siahnya inilah perbedaan dan perumpamaan antara kami dengan kalian kalian seperti babi itu kami seperti ayam itu tapi ada contohnya tuh karena kami dalam islam punya mahram istri saya ibu saya tante saya saudari saya anak saya perempuan tidak boleh sembarangan orang sentuh mau ada adatnya datang akad nikah baru halal kalau gak gak boleh gitu kan seperti itulah jadi bapak ibu sekalian islam datang memang dengan kemuliaan Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali baik selamat menikmati selamat menikmati